Halo guys selamat pagi semoga dalam keadaan sehat semua ya kali ini saya mau beri sedikit bagi-bagi pengalaman ya dalam rangka Bagaimana caranya membuat net gitar elektrik ya yang berlekuk-lekuk itu ya Red Redboard nya berlekuk-lekuk itu maksudnya jadi eh kalau istilahnya itu skalopit kita orangnya skalopit 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 nek ya begitulah kira-kira ini gaya Hai Pak Ingwi ya Ingwi manstem itu ya custom pendernya itu kan Hai Redboard nya berlekuk-lekuk gitu guys ya oke jadi Hai mungkin sedikit saya mau bercerita ya pengalaman saya sekitar berapa ya 40 40 tahun 45 45 tahun yang lalu ya Hai sebelum tahun 80 itu kalau saya enggak salah 79 ya awal-awal 80 ya itu saya hampir jadi pengrajin gitar loh guys jadi di masa remaja itu saya banyak menggali potensi-potensi diri saya minat saya itu kemana ya ya saya udah mempelajari fisika kimia ilmu gaya kemudian motor bakar ya istilahnya permesinan ya ya saya enggak sekolah tapi otodidak melengkapi dengan berbagai masalah Hai dalam dan luar negeri ya berbagai Hai eh petunjuklah pokoknya ya saya lengkapi Hai saya punya tool kerja kunci-kunci dan lain sebagainya yang Hai cukup lengkap ya Hai karena orang tua di masa itu Hai memberikan keleluasaan bagi saya untuk Hai melakukan kreasi-kreasi apa-apa saja gitu yang namanya bongkar mesin atau gorok-gorok untuk keperluan balap itu saya belajarnya dari ilmu Hai itu raja Grandpik Grandprik Sohor itu si Keni robet ya Keni robet Pak Kenny itu di luar negeri kan punya sekolah sekolah teknisi balap itu istilahnya Hai eh eh jadi saya sudah sering dulu di masa remaja itu ya Gorok-gorok motor teman untuk keperluan balap dan lain sebagainya Hai saya juga hobi perkayuan ukir-ukiran Hai bidang seni ya kecuali lukis diantara saya bersaudara ya Hai itu rata-rata Hai semua saudara saya yang Hai dikeluarga hobi seni lukis ya eh sementara kalau saya lebih ke arah kerawitan ya ukir-ukiran dan lain sebagainya Hai jadi mungkin itu juga yang mendorong saya untuk tertarik kepada bidang luter gitar ya itu jaman itu sempat saya buat gitar Hai gitar akustik semua guys jadi waktu itu saya belum membuat saya pernah saya baru membuat gitar elektrik satu kali tahun 97 ya itu karena keperluan saya untuk menggarap berbagai proyek di bidang teknik audio ya terkait dengan Hai eh eh memantau Hai dan menyimak gelombang listrik dari senar gitar elektrik ya karena saat itu saya mencari yang namanya karakter bunyi alami ya Oke guys ya jadi waktu sebelum 80 itu saya sempat membuat 17 kalau enggak salah gitar akustik ya berbagai model ada yang mau dari model Gibson ya sampai model Yamaha dan lain sebagainya ya namun Hai hanya satu yang jadi dengan dengan bunyi yang cukup lumayan nah kan begitu yang lainnya itu enggak jadi karena apa guys karena bahan yang saya pakai Hai cuman di satu gitar itu kebetulan dari peti bekas dari Kalimantan orang tua kan dulu di Sambas di Sanggal Kalimantan Barat kemudian terakhir tahun 63 beliau Kapolda di sempat di Kapolda di Pontianak ya kemudian kami pindah jadi saya dikandung di Kalimantan Barat guys waktu sudah berlayar sampai di Sumatera dua hari saya lahir hahaha kan begitu enggak lahir di laut enggak lahir di Kalimantan Barat kalau kakak-kakak saya semua di Kalimantan Barat hahaha jadi guys ya ada di situ peti yang sudah rusak sudah pecah itu kayunya kan dari kayu dari Kalimantan nah itulah yang saya pakai untuk necknya nah tapi jatuh di bodinya itu waktu itu tahun 97 itu bodinya saya buat justru dari particle board nah saya tahu ya akibatnya apa saya tahu tapi justru itu merupakan tantangan bagi saya itulah modal saya gitarnya si merah itu yang sudah hilang ya ada itu di konten-konten saya di channel YouTube juga ada saya selalu memakai gitar merah itu kalau ngelik nah itu necknya saya buat dari kayu bekas Kalimantan itu ya peti bekas peti itu necknya itu saya fretboardnya saya buat begini guys karena saya meniru apa namanya mencoba gitarnya ingwi itu kok beda gitu ya jadi saya coba ya ternyata saya lebih cocok dengan model fretboard yang berlekuk daripada yang datar ya karena gaya fibra fibra saya itu kan bukan horizontal seperti umumnya eh iya horizontal ya seperti umumnya gitaris-gitaris saya lebih ke arah seperti gaya Eric Clapton gitu kalau Eric kan dia mainnya baik fibra fibra ataupun campuran fibra bending itu secara vertikal jadi lebih lebih nyaman model begini ya kalau ingwi kan fibra nya itu tetap horizontal tapi ya mungkin itu beda-beda beda-beda bawaan apalah ya masing-masing pemain gitar ya nah jadi ceritanya saya pernah membuat gitar semua peralatannya press nya semua saya buat ya itu saya sudah ikuti aturan-aturan internasional semua jadi kecuali bahannya karena di daerah saya pekan baru itu nggak ada bahan yang yang bagus ya nah cuma satu yang jadi yang lainnya itu lembab semua kalau di jumur satu hari kemudian dicoba itu suaranya keluar tapi abis itu udah udah enggak begitulah seterusnya kalau udah lama dingin lagi dia lembab lagi bendem bunyinya cuma satu yang jadi itu kemudian waktu saya tahun 81 kalau nggak salah saya berikan kepada teman gitarnya sementara saya punya sendiri ada gitar dari Jepang Yamaha klasik Jepang yang kemudian naiknya itu saya jadikan seperti gitar ini apa namanya kalau yang naiknya kurus itu kalau gitar akustik namanya apa ya pokoknya ada namanya itu bukan bukan gitar klasik lagi namanya kalau klasik itu kan agak lebar ya nah naiknya nah kalau gitar aduh apalagi padahal selalu saya di di mulut itu istilahnya itu tapi ya oke itu pokoknya kalau gitar aduh bikin penasaran lagi apa ya gitar gitar akustik yang naiknya kurus itu ya 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 udahlah ya pokoknya itu ada istilahnya jadi Yamaha itu saya jadikan seperti itu guys ya kurus naiknya itu yang saya pakai kemudian ya di masa remaja ya di masa sekolah ya sampai apa namanya sesekali saya hobi main gitar waktu itu saya belum 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 ini belum intensif teknik audio belum mencari apa ini kan baru tahun 85 85 baru saya kemudian 97 saya buat gitar elektriknya itu jadi jadi sekedar saya nggak akan memberi tips bagaimana untuk memperbaiki nek yang yang melintir ya karena kalau melintir itu masalah dasar daripada bahan neknya ini kayunya ini ya melintir itu begini guys dalam pola pembuatan gitar ya baik elektrik maupun akustik ya itu bahan kayunya itu pertamanya itu harus di olah ya secara secara kimia secara pengolahan kayu lah ya agar 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 jadi tahan lama gitu nggak dimakan rayap dan lain sebagainya ya ya kemudian yang kedua agar serat kayunya itu sudah membentuk dulu jadi kering ya eh membentuk ya kemana dia mau perginya itu ya menjelang dia hilang cairannya yang di dalam apanya serat-seratnya itu ya jadi kering total itu sekitar 6 bulan itu lama masa prosesnya itu kalau di Indonesia dulu ada namanya PT 3 negeri ya PT 3 negeri itu yang pemegang satu-satunya lisensi internasional untuk pembuatan gitar-gitar terkenal di dunia ya untuk spek pemasaran kelas menengah jadi gitar-gitar kelas 1 kelas dunia itu seperti Grets Gibson vendor nah itu mereka memberi lisensi eh ahli enjinernya langsung turun ke 3 negeri ya di Jakarta untuk mengukur menimbang dan lain sebagainya itu ya bahan-bahan prosesnya semua mereka awasi ya tapi produk dari 3 negeri itu untuk jangkauan harga kelas menengah nah kan begitu bukan kelas 1 nya kalau kelas 1 nya tetap dibuat oleh prinsipalnya di luar negeri ya makanya di Eropa itu ada grade sampai harganya 200 juta lebih ya vendor itu yang seratusan juta lebih ya 130 kalau saya nggak salah Ibanez juga begitu ya dari Asia Ibanez itu saya pernah kenal teman gitaris di Kabupaten Kampar di Riau itu grup band terkenal ya Santana itu kan eh sering betulin gitar elektriknya ke saya saya pernah dibeli 10 gitar bagus guys ya katanya itu sudah bekas tapi bagi saya itu sangat bagus dan saya pakai di si merah ya itu aja saya diberi hamburger eh satu biji ya satu apa dua saya lupa ya ya kemudian dia cerita itu masa tahun 2000 belum sampai 95-an ya saya eh diberi itu kemudian dia cerita dia dibelikan oleh ketuanya atau bosnya bos dari band itu ya pengelola gitar Ibanez katanya harga 60 jutaan itu jaman 95 guys Ibanez harganya 60 jutaan dibeli di Malaysia jadi kita mungkin cuma taunya Ibanez itu harga 7 juta Korea apa gitu ya itu 95 saya justru kawan itu bilang dibeli 60 juta nah jadi eh nggak mungkin dia bohong ya kan cuma yang pasti kita harus terima bahwa dunia ini nggak selebar daun kelor jadi masalah harga masalah kualitas kita jangan hanya patokan lokalan Indonesia saja masalah informasi yang dicekal oleh persaingan bisnis dagang seperti zaman sekarang itu kan proxy internet itu dicekal oleh China jadi informasi-informasi dari Eropa yang valid-valid itu ya sulit kita dapatkan kecuali dengan cara yang tertentu kita browsingnya gimana oke guys ya jadi jangan kita kita anggap bahwa eh yang murah-murah di zaman sekarang itu dengan nilai rupiah yang sangat rendah di dunia justru yang murah-murah kita anggap bermutu itu jangan jangan jadi kita harus pakai logika ya kita harus pakai logika kita harus korelasikan berbagai hal termasuk bidang ekonomi bidang hukum bidang teknik ya global dunia jangan hanya kita mengacu kepada RTRW aja ya guys ya kita akan semakin ketinggalan kalau kita pola pikirnya begitu ya jadi kita pakai logika kenapa kok udahlah nilai rupiah itu anjlok satu dolarnya sekarang hampir 17.000 ya tapi kenapa kok ada produk ini cuma harganya 300.000 cuma ada 500.000 ya dari dulu sampai sekarang kan sejak zaman Nabi Nuh ya menyelamatkan umat manusia dari banjir besar ya itu namanya apa namanya namanya kualitas dan mutu itu selalu identik dengan harga jadi kalau yang namanya nilai barang itu kan dihargai dengan harga ya price ya kalau price nya itu rendah ya logikanya itu mana mungkin bakalan ada disitu kualitas ya kan nah oke guys ya itu soal harga gitar tadi ya jadi sedikit tadi saya beri wawasan mengenai masalah kayu jadi dengan adanya proses pengeringan selama kurang lebih 6 bulan itu nanti serat kayu itu akan permanen jadi kondisinya permanen dia udah bengkoknya kemana melintirnya kemana udah lewat gitu ya nah tinggal dipotong dibentuk nah dia nggak melintir lagi ya nah masalah melintir itu terjadi pada bahan gitar bahan neck yang masih mudah belum kering udah digarap jadi produk akibatnya ketika produknya udah jadi ya itu melintir-melintir semua melintir itu begini loh guys nah jadi di bagian breaknya di di bagian apa nanya pertemuan dengan body ya ya dia begini tapi ke ujungnya ke ujung sini malah dia begini gitu itu nggak ada obatnya lagi nggak bisa dipanasi atau bagaimana itu udah ribet ya nah jadi eh eh sekarang kita bicarakan neck gitar elektrik ya guys ya jadi beda dengan akustik itu di elektrik ini kan ada ini guys ini fretboard yang sebelah atas ya yang ada cat putih ya ini kuning ini nah ini dalam prosesnya kan dia ada lapisan ini satu lapisan yang fretboard kemudian ini yang dibawahnya ini yang necknya ya yang dibawahnya necknya nah jadi sebelum ini ditempel di lem permanen itu di dalam disisipkan ada batangan eh besi ya namanya tirot ya tirot nanti pakai kunci di 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 sini kan ada ada apanya ini pakai kunci L ya guys ya nah itu di setelnya disitu jadi fungsi tirot itu gunanya begini dia akan diletakkan di belakang dari fretboard ya nah untuk gitar elektrik itu dawai senarnya itu kan bahannya lebih keras jadi untuk mencapai pitch yang sama dengan gitar akustik itu dawainya itu akan bertegangan sekitar 3 kali lipat dari dawai gitar akustik akibatnya nanti kayunya ini bisa ngangkat gitu bisa ngangkat ketika senarnya ditegangkan di stem nah jadi necknya ini ngangkat malah di sebelah sini kan ada nanti bridge ya jadi dia mulai ngangkat nanti di sini di pertemuan dengan body ini kan nanti di baut di body ya nah yang sininya nah ini body di sini nah jadi yang ininya yang yang ngangkat nanti guys gitu kan nah gitu kalau semakin di stem dia ngangkat gitu ya nah jadi gunanya tirot kalau di kunci ditegangin dia akan membalas gayanya itu nah gitu diluruskan lagi gitu guys ditariknya ke belakang nah kenapa bisa begitu itu karena posisi tirot itu di belakang repot ke body ke apa ini kesini dia di eh ujungnya jadi yang ditarik itu karena dia di belakang daripada sumber ketegangan ketegangan jumber ketegangan kan dawai jadi dilawan itu tenaga dawai itu ketegangannya dilawan ya dengan cara mengunci jadi eh batangan besi itu nanti di belakang itu akan menarik ya menarik torsi apa ketegangan yang terjadi di atas ditarik ke belakang jadi di diluruskan lagi nah begitu guys nah itu gunanya tirot ya jadi sekedar tips untuk membeli gitar ya kalau di toko itu kan biasanya senarnya dikendorin jadi tipsnya eh agar kita tidak salah membeli ya coba di stem gitarnya secara standar di stem semua senarnya ya nah kemudian perhatikan apanya ini dari arah sini ya guys nah jadi dilihat ya mulai dari break itu ya nah dilihat dawainya itu bagaimana ya dilihat necknya ini apa dia ngangkat nah nah kalau ngangkat ya itu bisa diatasi dengan tirot tapi yang harus diperhatikan yang harus disikapi adalah ketika dia melintir nah paham ya kira-kira nah bukan ngangkatnya yang yang diperhatikan jadi ibaratnya begini kan nah begini nah nanti yang bagian ujung sana itu melintir ke sini atau melintir ke sini sementara yang bagian pangkalnya di sini tetap nah itu namanya melintir paham ya guys nah itu yang harus dilihat jadi kalau ketemu yang melintir ya udah jangan dipilih yang itu ya coba gitar yang lain sampai ketemu yang lurus ya cuman sekedar ngangkat nggak apa-apa itu bisa dibalas pakai tirot kan begitu maksudnya paham ya guys kira-kira nah kemudian kalau yang pas ketemu setelah di stem itu normal lurus semua ya mungkin kalau gitar yang mahal ya mungkin oke semua ya dipencet dimanapun ya ditekan dimanapun itu nggak ada sumber tapi bagi gitar-gitar yang mungkin harga menengah ke bawah itu nanti akan ketemu apabila senar 3 dipencet di sini ya nah disininya baik disini baik disini baik tapi disininya sember itu berarti fret yang ini guys ya kalau ditekan disini sember nah itu fret ada ada fret disini yang ini fret yang ini yang bermasalah ada lebih lebih agak tinggi dia sedikit sehingga menyentuh kepada dawai dawai itu ketika dia bergetar nah bukan fret yang ini bukan karena kita nyobanya kan disini kalau dicobanya disini ternyata disini malah baik 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 semua berarti ke belakangnya fretnya baik tapi ketika disini sember maka berarti fret yang ini di pas bagian senar 3 itu mungkin sedikit tinggi perlu di amplas ya nah itu enggak masalah mungkin di rumah bisa di perbaiki ya itu tipsnya untuk apa ini sebaiknya ya dalam eh apa eh kadang-kadangnya begini gas ya dengan keuangan kita yang tidak memadai mungkin kita cuma bisa beli gitar yang pokoknya enggak melintir tapi ininya ada tinggi rendah tinggi rendah misalnya gitu ya nah itu mungkin dengan kaca kaca ya gunakan amplas halus untuk busi ya ukuran 400 atau 600 yang amplas besi itu yang halus nah dengan kaca itu nanti digosok begini jadi secara merata ya kan lurus ya nah mungkin begitu pelan-pelan ya supaya semua sama tinggi mungkin itu sekedar tipsnya ya guys nah jadi oke sekarang kita masuk kepada acara untuk gini ya ini yang saya lakukan membuat lekuk-lekuk begini ya itu yang digunakan ini guys gerinda yang matanya itu kasar begini guys nah yang yang matanya paling paling kasar ya nanti gerindanya digini-ginikan guys ya nah digini gerr gerr ya mulainya di tengah guys di tengah ya didorong maju mundur bukan ke samping jadi didorong maju mundur baru digeser ke samping pelan-pelan nah caranya gerinda itu jangan diberi 220 ya gerinda ini beri listrik 110 jadi kecepatan putarnya ya dengan goyongan kita ya itu serasi enggak ada nanti menyebabkan lekuk-lekuk yang ekstrim ya rata semua bagus ya jadi dia dibuat 110 110 volt ya gunakan step up ya step step down nyalakan dengan 110 sehingga goyangannya itu bagus ya dengan amplas kasar dengan mata yang paling kasar dengan catatan jangan mata yang baru jadi gunakan mata yang udah begini nah bisa dilihat ya mungkin nah itu bisa dilihat ya jadi mata yang udah bekas dipakai itu kan melengkung ya nah kalau yang baru kan tajam nah begitu guys ya nah setelah setelah selesai diulangi lagi menghaluskan dengan ini guys nah ini kan mata gerinda yang spesial untuk amplas ya untuk amplas ya yang udah bekas juga yang udah melengkung juga ujungnya ya nah bisa dilihat ya nah itu nah jadi dihaluskan jadi ini kan seratnya ini fretboard ini bahannya kan seratnya halus kayunya keras seratnya halus itu otomatis dia udah akan licin ya jadi nggak perlu di pernis ya kalau mau di pernis lagi ya silahkan lebih bagus ya di coating pakai pilox clear ya dijemur sambil dijemur panas terik nah dua kali itu udah cukup ya itu akan licin kayak 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 kaca ya jadi yang pasti dengan amplas ini dia sudah sudah halus ini guys karena kontur kayunya ini memang dasarnya halus rapat ya nah begitu guys caranya nah jadi waktu gerinda yang penting jangan jangan terkena fretnya ini guys jadi makanya hati-hati pelan-pelan aja gitu ya nah dengan kecepatan rendah ya nah begitu caranya guys sampai kesini semua terus ya nah jadi semua bisa di nah kemudian terakhir mungkin dibantu pakai amplas halus ya yang untuk busi itu nah digosok pelan aja ya terakhir ya nah mungkin itu guys kira-kira tipsnya ya bagaimana untuk membuat skalopit ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh